Assalamualaikum Selamat datang di resep pawon putri Hari ini saya mau menunjukkan Cara membuat Nasi bekar tongkol Rica-rica Nah yang mau tau gimana cara membuatnya Tonton terus videonya sampai selesai Bahan-bahan yang dibutuhkan Tentu saja ada ikan tongkol Ini saya cuma pakai Seperempat kilo Bumbunya ada 3 siung bawang putih 5 siung bawang merah 6 butir kemiri 1 jempol jahe 1 jempol kunyit Kemudian 25 buah cabai rawit 4 buah cabai merah 3 batang serai Nanti serainya diiris tipis-tipis Yang bagian putihnya Lalu ada setengah sendok teh terasi Ada kemangi Pertama-tama ini ikan tongkolnya Dipotong kotak-kotak kecil Seperti ini Kemudian serainya Diiris tipis-tipis Yang bagian putihnya aja Yang dipakai Mohon maaf Kalau agak berisik ya Karena ada pak tukang lagi kerja Jadi ada terdengar suara Mesin-mesin Berikutnya Bumbunya Ini digoreng dulu Bawang putih Bawang merah Kemiri Jai Kunyit Cabai rawit Dan cabai merah besar Bumbu digoreng Sampai layu Dan matang Jika sudah seperti ini Segera angkat Dan tiriskan Letakkan Letakkan bumbu di atas cobek Masukkan juga terasi Kemudian ulek sampai bumbunya halus Kalau teman-teman Mau pakai blender Juga bisa Lalu tumis Bumbu pakai Minyak yang Tadi untuk menggoreng Bumbunya ya Setelah Bumbu tercium Aroma wangi Beri air secukupnya Aduk-aduk Dan masak Sampai mendidih Setelah mendidih Masukkan ikan tongkol Ini diaduk Sampai tercampur rata Kemudian Bubukan garam Dan gula pasir Secukupnya Aduk rata kembali Dan supaya Ikan tongkolnya Lebih tanak dan matang Jadi ditambahkan lagi Airnya Berikutnya Masukkan irisan Serai Aduk sampai Tercampur rata Jangan lupa Koreksi rasanya Ini ditambahkan lagi Garam dan gula Dan ini Rasa tongkol Rica-ricanya Harus benar-benar Mantap Harus terasa Asin Manis Gurih Gitu ya Nah ini Tongkol Ricanya Sudah selesai Bisa dimatikan Api kompornya Dan lanjut Ke tahap berikutnya Siapkan Dua lempar daun Ini yang Kena nasinya Itu Daun yang Mengkilap Yang ijo Warnanya Nah Untuk nasinya Itu dicetai Satu Cepuk Gitu ya Kemudian Ini di Agak Dipenyet-penyet Gitu Nasinya Kemudian Beri Secukupnya Tongkol Rica Letakkan kemangi Di atasnya Kemudian Timpa Dengan Nasi Yang Tidak Terkena Lautnya Ini Dirapi-rapikan Supaya Tongkol Ricanya Tidak Kelihatan Seperti Membuat Lempar Gitu ya Jadi Isiannya Ditaruh Di tengahnya Lalu Gulung Perlahan Langsung Aja Ditarik Kedepan Dan Sambil Ditekan Seperti Ini Ditekan Dan Dipadatkan Lalu Digulung Gulung Kedepan Gini Kemudian Ujung-ujungnya Itu Agak Ditekan Supaya Rapi Kemudian Lipat Daunnya Dengan Cara Seperti Ini Lalu Tusuk Dengan Tusuk Kiki Boleh Pakai Biting Atau Semat Kalau Kata Orang Jawa Ujung Yang Satunya Juga Gitu Dirapi-rapikan Nah Ini Sudah Dibungkus Semua Nasi Bakarnya Jadi 12 Bungkus Kalau Mau Ikannya Lebih Banyak Lagi Bisa Dijadikan 10 Bungkus Aja Tapi Karena Penduduk Di Rumah Ibu Saya Banyak Jadi Ya Ikannya Dikit Dikit Yang Penting Semuanya Kebagian Kemudian Ini Nasi Bakarnya Dibakar Di Atas Teflon Seperti Ini Mau Di Atas Arang Juga Bisa Jika Satu Sisi Sudah Kecoklatan Seperti Ini Kemudian Balikan Supaya Matangnya Merata Nasi Nasi Bakarnya Saya Tambahkan Pelengkap Yaitu Lalapan Dan Telur Asin Boleh Juga Pakai Tambahan Lauk Lainnya Seperti Ayam Goreng Ayam Bakar Dan Lain Lain Dan Setelah Dalamnya Digali Jadinya Seperti Ini Ya Wow Aromanya Wangi Sekali Dan Saya Tidak Sabar Pengen Nyi Ini Nasi Nasi Bakar Tongkol Rica Rica Ala Resep Pawan Putri Sudah Jadi Mudah Sekali Membuatnya Teman Teman Bisa Bikin Sendiri Di Rumah Terima Kasih Sudah Menonton Resep Pawan Putri Sampai Selesai Jangan Lupa Like Comment Share Dan Subscribe Terima Kasih Selesai